Apa perbedaan wasir dan amblyan? Ada sebagian orang yang menyebut munculnya semacam daging tumbuh di anus merupakan penyakit amblyan, tapi tidak sedikit juga yang mengatakannya sebagai penyakit wasir. Sebetulnya, adakah perbedaan wasir dan amblyan ini? Dalam dunia medis, sebetulnya tidak ada perbedaan wasir dan amblyan. Keduanya merupakan istilah awam yang diberikan untuk menyebut masalah kesehatan yang dinamakan hemoroid. Hemoroid adalah pembengkakan pembuluh darah di anus dan rektum bagian bawah yang bentuknya. Mirip dengan farises. Wasir dapat berkembang dalam rektum, wasir internal atau di bawah kulit di sekitar anus, wasir eksternal. Ketika menderita wasir atau amblyan, Anda mungkin akan merasa tidak nyaman di area sekitar anus. Selain itu, beberapa gejala lain yang sering muncul adalah Muncul rasa gatel atau iritasi di area sekitar anus. Terdapat percak darah. Meski Anda tidak merasa sakit, terdapat percafesis di celana dalam Anda. Meski Anda tidak merasa mulas, rasa tidak nyaman, nyeri di area yang sama. Munculnya semacam pembengkakan atau daging tumbuh di sekitar anus. Bagaimana cara mengobati wasir tanpa operasi? Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!